Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat logo inisial CC menggunakan inscape nah disini teman saya sudah seketsa menggunakan kereta tadi ya lalu kalau sudah kita seketsa disini saya akan copy ataupun screenshot menggunakan light suit ya kemudian kita copy di sini dan kita bukain skipnya seperti biasa dan untuk membuat garis bantunya disini saya akan gunakan garis-garis ya untuk membuat gridnya di sini bisa gunakan draw wazir kemudian kita klik di sini tekan ctrl kita klik dan kita enter di sini untuk mengakhirnya kemudian untuk struknya mungkin saya kasih warna merah ya biar kelihatan seperti ini lalu kalau sudah tinggal kita duplikat lagi ctrl-d kita bawa ke kanan seperti ini ctrl-d lagi kita bawa ke kanan lagi sampai dengan membentuk mungkin disini saya akan gunakan delapan kotak ya Nah kita sembrakan aja disini 12345678 nah seperti ini kita tambah lagi 9 Nah kalau misalnya teman-teman ya jaraknya ini antara satu dengan dua ini berbeda maka kita ada di sini kita seleksi aja semuanya kemudian kita klik disini alignment ya kemudian di bagian relatif tunya kita ganti menjadi last selected lalu kemudian di bagian distributnya kita klik yang ini nah maka jaraknya akan otomatis menjadi sama lalu kemudian ini akan kita ratakan ke atas seperti ini nah kalau sudah seperti ini tinggal kita block semuanya ctrl-d kita grup kemudian kita bawa ke tengah seperti ini dan kita ctrl-d untuk menduplikatnya lalu kemudian kita rotate 45 90 derajat seperti ini nah sekarang kita gunakan cirkel-cirkel ataupun ellipse tool ya untuk membuat lingkaran tadi nah disini kita lihat teman-teman disini kita lihat buka dulu sekitanya lupa kita copy tadi disini kita klik copy lalu kemudian kita paste disini nah kita lihat ya hasilnya nanti seperti ini lalu kemudian kita gunakan ellipse tool disini kita cari titik tengahnya nah agar teman-teman nanti bisa memilih titik tengah yang pas disini nanti di bagian snapnya disini kita cari yang bagian ini nih ya ada tengah nih ada persilangan antara kedua kedua apa namanya seperti ini kedua garis ya maka kita pilih yang ini eh kalau sudah tinggal kita klik aja sembarangan disini pertama kita buat lingkaran yang paling kecil dulu seperti ini tekan ctrl dan sip secara bersamaan maka dia akan membentuk bulat yang sempurna seperti ini nah kalau sudah disini kita akan besarkan terlebih dahulu untuk struknya disini mungkin di bagian struk style-nya kita ganti menjadi pixel lalu kemudian kita kasih nilai 60 Wow kebesaran ya kita ganti ganti pixel dulu disini kita ganti pixel lalu disini kita kasih 60 nah seperti ini ataupun kebesaran kita ganti 50 aja lalu kemudian kita duplikat lagi disini ya kita ctrl-d lalu kita tekan ctrl dan kita besarkan satu langkah disini nah nanti kalau teman-teman menemukan seperti ini ya kasusnya kalau bisa kita besarkan struk ini maka struk ini tidak lagi sama dengan struk pertama maka teman-teman aktifkan saja di bagian atas ini ya maafnya maaf ya jangan diaktifkan ya disini kita non-aktifkan lalu kita duplikat tadi kita tarik ke atas seperti ini dan kita duplikat sekali lagi kita tekan tekan ctrl-d lalu kita bawa ke atas nah seperti ini nah untuk cara lain untuk menduplikat beberapa lingkaran menjadi satu agar jaraknya sama kita bisa menggunakan part-effect teman-teman ya kita pergi ke part-effect kemudian nanti disini kita cari namanya itu interpolat nah kebetulan saya menggunakan Windows jadi ada sedikit bugnya ataupun tidak berfungsi di menu part-effectnya ya oke sekarang lanjut ya kita buat ini kita combine dulu ya kita combine kita klik part kita combine ini fungsinya combine dan ini grup itu beda tapi sekilas sama ya akan menyatukan beberapa objek menjadi satu tapi kalau combine ini bisa kita misalnya kita untuk memotong objek sekaligus ya tanpa harus memilih satu-satu maka itu kita gunakan combine nah kalau kita gunakan grup itu tidak bisa kita potong sedangkan kalau kita combine itu bisa kita potong oke sekarang kita akan buat garis satu lagi ya untuk potongan di sini nah mungkin yang ini kita basarkan dulu kita akan buat potongan ini mungkin di jaraknya 4545 kita gunakan drawbezier kemudian untuk settingannya di modenya di sini saya gunakan regular dan juga untuk setnya kita ganti yang non aja Nah kalau sudah kita klik di sini kemudian kita akhir di sini kita klik dan kita klik lagi di sini kita klik yang di sini sehingga ujungnya disini membentuk 45 derajat dan yang berikutnya kita akan potong di sini oke untuk yang ini nanti teman ya untuk yang ini kemudian ini kita potong yang bagian di sini juga sama kita klik Nah untuk ini ya eh potongan ini ya kita kecilkan dulu struknya agar tidak mengganggu mungkin kita kasih angka satu Nah kalau misal teman-teman menggunakan versi yang lebih tinggi lagi itu ada pilihan namanya hairline jadi ketika objeknya kita besarkan struknya itu tidak ikut besar ya jadi seperti rambut Nah kalau sudah ini kita combine lagi ya kita combine nah disini sudah kita combine tadi garisnya seperti ini lalu berikutnya kita bawa ke atas pastikan di atas lalu kemudian kita tekan shift pada keyboard ya lalu kita pilih lingkaran tadi Nah maka kesemua objeknya sudah terpilih lalu kita pergi ke sini menu part lalu kita klik disini cut part nah maka semua part-part ini sudah terputus ya Nah secaranya kita akan pisahkan sesuai dengan sketsa kita awal tadi pertama disini ya kita buang oke di sini kita buang lagi di sini kita up ini kita buang lagi di sini salah temannya di sini tadi kita potong lagi di sini karena ini tengah kita klik disini dan kita enter lalu kemudian yang ini kita pilih dengan sip lalu kita pergi ke menu part dan kita cut part nah maka yang kita buang hanya bagian bawah aja seperti ini kemudian yang ini juga sama tadi ya ada sedikit kesalahan kita potong ya menggunakan ini ini aja ataupun teman-teman juga bisa langsung kita pergi ke edit node disini lalu kita tarik set seperti ini nah ini juga bisa kita hapus langsung kita delete nah hasilnya seperti ini Oke sekarang kita akan menghubungkan ke semua ini ya ini satu lagi kita akan hubungkan 123 jadi ada tiga penghubung nah eh mungkin teman-temannya bisa kita gunakan seperti ini apa kita enter nah tapi masalahnya adalah kecil nanti kita harus join kan lagi nah untuk menghindari hal yang agar kerjanya lebih cepat ini kita delete dulu kemudian disini kita klik teman-temannya di sini kita klik nah pastikan sudah aktif lalu kemudian kita pergi ke dropezir lalu kita hubungkan disini kita enter nah maka dia sudah otomatis tidak tidak perlu lagi kita joinkan partnya Oke lanjut ya kita netralkan dulu disini kemudian kita hubungkan lagi yang disini kita klik dropezir kita klik disini tekan enter nah seperti ini lalu kemudian yang terakhir ada ada bagian bawah disini kita klik lalu kita pergi ke dropezir dan kita hubungkan seperti ini kalau sudah tinggal kita klik boom up belum tadi ini belum aktif disini kita tekan dulu dan kita hubungkan disini enter nah maka sudah terhubung nah kalau teman-teman nanti melihat ada beberapa sudut disini menjadi lancip tinggal teman-teman nanti bagian joinnya kita pilih yang rounded aja ya contohnya seperti ini nih ya agak lancip kita ganti yang rounded aja seperti ini nah kalau sudah teman-temannya ini tinggal kita pilih semuanya ini sudah kita tidak kita pakai kita hapus dan kita hapus lagi dan untuk gridnya sudah kita gunakan jadi tidak kita gunakan lagi lalu kemudian untuk backgroundnya mungkin kita ganti menjadi warna favorit teman-teman ya seperti biasa warna favorit saya ya kita klik disini lalu kita kasih warna untuk snapnya kita matikan aja karena sudah tidak dipakai nanti akan terjadi berat teman-teman akan berat ya bukan terjadi berat di sini kita klik lagi dan stroknya kita ganti warnanya seperti ini dan alfanya kita naikin dan seperti biasa untuk ini kita ganti warna seperti ini nah kalau sudah ya ataupun teman-teman ya untuk logo ini ya seperti ini kita klik semuanya kemudian kita pilih pad disini maaf kita pilih objek lalu kita jadikan struktur pad karena disini semuanya struk kita jadikan struktur pad kita pilih pad kita klik disini ada namanya struktur pad nah kalau sudah ya tinggal kita ungroup semuanya takutnya ada beberapa objek yang tergroup lalu kemudian kalau sudah klik pad kita union nah makanya semuanya sudah tergabung ya kemudian kita akan kasihkan ya mungkin background ini kita ganti menjadi jangan yang seperti ini kita bahas seperti ini lalu kemudian kita kasih warna transparan maaf kita kita kasih gradian seperti ini kita ganti menjadi warna hijau disini kemudian sini agak warna biru apa warna pink juga boleh disini oke seperti ini teman-teman ya nah disini initial C ya oke seperti ini oke baiklah teman-temannya mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silahkan klik like share komen dan juga di subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi video terbaru dari Abu Zaid tutorial baiklah saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati